Hai Bidu Lovers, sekalian kalian lagi nonton tayangan perdana dari Tarot on the Bad dari Bidu.com Nah, kebetulan ini bulan Agustus nih, Zodiak di bulan Agustus itu Zodiak Leo Ada beberapa artis di Zodiak Leo ini, itu namanya salah satunya adalah Citalora, Ayu Gani, Adipati Dokken, Tindak Agust, dan Biskamila, tapi masih ada lagi Nah, untuk gimana mereka di bulan Agustus ini, yuk kita bahas melalui Tarot Nah, Zodiak Leo ini, untuk base kepribadiannya sendiri, mereka ini digambarkan sebagai Zodiak yang satu berani Yang kedua itu, mereka ini ramah Yang ketiga ini, mereka itu bagus banget untuk jadi leader Masih banyak lagi sih, good reach-nya dari Leo Cuman aku mau bahas lebih dalam dari Tarot Gimana Leo ini di bulan Agustus ini, kira-kira jalannya Apakah mereka santai-santai aja, ataukah ada trouble apa Yap, kita mulai Nah, sekarang aku ambil tiga kartu untuk Zodiak Leo secara acak ya Yang pertama disini ada Page of Pentacles Yang kedua ada Queen of Wands Dan yang ketiga disini ada Tree of Pentacles Sebenernya bisa dilihat dari kartu-kartu ini sendiri Kalau misalnya dari Leo ini, di bulan Agustus sedikit memang agak ada masalah di hati Kayak mereka lagi galau, gitu, atau lagi bimbang Dan dari sini sendiri, problematiknya terlihatnya sih harusnya dari sisi pekerjaan ya Soalnya ini yang keluar dari dua kartu ini Ini adalah kartu koin yang artinya ini bersangkutan dengan masalah pekerjaan atau keuangan Nah, dari sini kalau kita kemarin ingat-ingat itu ada Cinta Laura ya Nah, kalau kita ingat kemarin kalau nggak salah dari Cinta Laura itu ada sedikit konflik Kemarin itu dia ada ikut Jember Fashion Show Nah, kebetulan dia dapat beberapa kritik dan komplain tuh Cuman, kalau dari sini bisa kita lihat Disini tuh ada Queen of Wands Tujuan dari hati dia sendiri tuh sebenernya sih dia mau membanggakan dan mengharungkan nama Indonesia ya Mengalui job yang dia ambil tersebut Cuman ya, agak susah ya Memang pro dan kontra sendiri ya Kalau dari orang-orang di sekitar Jadi dia ya sebenernya Cinta Laura sendiri dia merasa terganggu dan merasa sedih sih Cuman baiknya dia masih merasa bangga juga Akan pencapaiannya dia Nah, untuk nextnya Setelah Zodiac Leo di bulan Agustus ini gimana Kita bakal bahas soal Zodiac Virgo di bulan Agustus ini gimana Nah, untuk Zodiac Virgo sendiri ini tipikal orangnya itu simple Terus mereka itu percaya diri dan fokus Untuk artis-artis yang punya Zodiac Virgo itu ada Al-Ghazali Terus ada Al-Casek Tiansyah Terus ada Judika dan Rio Dewanto Nah, yuk kita open card-nya Nah, gimana sih Zodiac Virgo ini di bulan Agustus Untuk Zodiac Virgo sendiri Aku bakal ambil 3 kartu juga Sama kayak Leo Hmm, mulai dari mana ya Dari sini deh Untuk Vivo Yang pertama ada Queen of Pentacles Yang kedua ada kartu Death Yang ketiga disini ada kartu Justice Nah, untuk Zodiac Virgo ini sendiri Kalau dilihat dari sini Dari Queen of Pentaclesnya ini Ini adalah bulan yang sangat bagus untuk kalian Untuk fokus pada karir kalian Dan kebetulan disini juga ada keluar kartu Death Yang artinya sendiri disini itu Pasti kalian ada suatu improvisasi Atau istilahnya pergerakan kemajuan Yang lumayan menyakitkan sih sebenarnya Istilahnya kan kalau ada yang mati Pasti ada yang lahir Nah, disini perubahannya agak Membuat kalian banting setir ya Cuma ini sih ke arah bagus ya Soalnya Queen of Pentaclesnya keluar Dan disini ada kartu Justice Ini dia ngejelasin reason Kenapa sih ada perubahan ini Ya, ini sebenarnya udah ketrigger cukup lama Dari beberapa bulan yang lalu Jadi apa yang kalian tabur Nah, di bulan ini kalian harus tuai Nah, ini tuh bertepatan banget nih Sama momennya Acasetriasa Dia itu kemarin kan sempat vakum Untuk ikut suaminya Nah, di bulan ini kebetulan dia baru mulai running lagi kan Nah, ini bagus banget kan Bukan Acasetriasa Di bulan ini kebetulan banget dia lagi running Dan kebetulan banget ada Queen of Pentacles Dimana dia bakal mendapatkan Ya, rejeki yang Dimana Ya, bulan ini lumayan bagus deh buat Acasetriasa Dan ini juga yang perubahannya Juga dia improvement-nya juga bagus Nah, ini tinggal dari dianya aja Bisa dilanjutin atau enggak Atau bisa improve lebih ke depan atau enggak Karena istilahnya gimana ya Kalau ini juga termasuk kartu peringatan dari date ini Kalau misalnya bulan ini semua running udah dipastikan bagus Dan istilahnya rejekinya oke Tapi kalau dari kalian untuk para Virgo ini Di bulan Agustus Kalau misalnya improvement kalian ini gagal atau fail Nah, ini bisa jadi masalah juga buat next month-nya Nah, next up Kita bakal bahas soal Zodiac Libra di bulan Agustus ini gimana ya Untuk Zodiac Libra sendiri lagi Jadi kalau orangnya ini memang Seperti yang kita ketahui Libra ini penuh perhitungan ya Terus mereka ini Juga peka hatinya Untuk keadaan daerah sekitar mereka Dan Libra ini Bisa aku bilang Trach-nya ini Dia ini bagusnya itu benar-benar Gimana ya Untuk pasangan Zodiac Libra itu sangat bagus Karena Libra sendiri ini benar-benar Perasaan dan benar-benar bikin perasaan pasangannya Cuman untuk di reading ini Aku bahasnya bagian generalnya aja ya Untuk semua Libra di bulan Agustus ini Gimana sih? Aku ambil 3 kartu Yang pertama itu ada The High Priest Yang kedua Queen of Pentaclesnya keluar lagi Dan yang ketiga disini ada Page of Wands Disini aku bisa ngejelasin Kalau dari The High Priest ini Sebenarnya Libra ini Di bulan Agustus Cukup harus mendengar banyak Masukan dari orang-orang sekitar Dan Gimana ya Harus diterapkan gitu loh Karena memang nanti ada beberapa trouble yang terjadi Sama dia Karena dia sempat Nggak mau dengerin Dan disini juga ada Queen of Pentacles Istilahnya Kalau tadi di Virgo sendiri kan Keluarnya artinya bulannya bagus Untuk Di Usaha atau pekerjaan Sedangkan kalau untuk Libra sendiri Disini artinya ada Sesuatu yang harus dipercayakan Dan Maksudnya ini Kalaupun dipercayakan Ya bakal berjalan baik-baik aja Karena disini ada Page of Wands Istilahnya orang yang dipercayakan itu Sangat Memperhatikan bagaimana sih Jalannya dan perasaan si Libra ini sendiri Jadi ini adalah keputusannya baik ya Untuk mempercayakan Sesuatu yang memang mungkin Dari bulan-bulan kemarin Tersangkut atau gimana Dan Yang namanya Memindahkan kepercayaan Kan berarti kan Ya mungkin ada Segala hal sesuatu lagi Yang mungkin harus diurus lagi Yang kita harus belajarin lagi Ngurusnya gimana Nah ini mungkin dari The High Priestnya Kenapa Dia harus Dengerin nasihat-nasehat dari orang kita Ini cocok banget nih Nasihatnya untuk Artis Glein Alinsky Kebetulan Keluar gitu Dia akhirnya memberikan izin Kepada Chelsea Olivia Untuk mulai syokin Cinepon lagi Dia mau Istilahnya gimana ya Kalau kita Mereka yang meseum Itu akhirnya mau sharing Bagian mengurus anak Lebih lagi Dimana Akhirnya kan Ya pasti dari awalnya Glein yang War-war Terus jadinya Akhirnya harus bagi Waktu banget Sama Chelsea Olivia Untuk bagian Ngurus anaknya Nah itu mungkin dari sini nih Yang diingetin Yang The High Priest Yang tadi harus dengerin Yang sehat Mungkin kan Ada beberapa kebiasaan Yang dia gak biasa Terus maksudnya ya Untuk dia juga Untuk si Glenn ini Juga udah gak perlu takut lah Cari sama Chelsea-nya Karena Chelsea-nya juga Gak bakal Nye-nyein Kepacaraannya dia Dan juga Chelsea-nya itu Pasti tetep mikirin dia Dimana Perti Setelah Misalnya pergerakannya Sama ada Kelihatan apa Di rumah Oke Sekian untuk Reading Tarot Aku hari ini Aku tetep Ingatin kalian Untuk Stay positive Tetap semangat Dan tetep Serahin semuanya Pada yang kuasa Karena Gimana Punceritanya Ya Aku reading Tetep reading Memang betul Tapi maksudnya Tetep balik lagi Dari yang kuasa Gimana jalannya Yang akan diberikan Kepada kalian Nah Sekian Untuk episode Tarot on the bed Dari bibu.com Dan jangan lupa Untuk terus nonton Tarot on the bed Dari bibu.com Stay tune